Amerika Serikat merupakan pendukung utama Israel dalam perang melawan Hamas di jalur Gaza. Namun belakangan, sikap yang ditunjukkan Washington kepada Tel Aviv sangat berbeda. Seperti menolak pengusiran warga Gaza hingga menyebut Hamas tidak bisa dilenyapkan. Departemen Luar Negeri Amerika mengecam rencana Israel mengusir warga Palestina dari Gaza. Washington menilai tanah Gaza akan tetap menjadi milik Palestina sampai kapanpun. Jika Israel mengusir paksa, maka tindakan itu dianggap sebagai kejahatan perang. Terbaru, Gedung Putih mengatakan bahwa Israel tak akan mampu melenyapkan Hamas. Pernyataan itu disampaikan jurubicara Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby. Menurutnya, Israel hanya mungkin melenyapkan ancaman militer Hamas, bukan menghilangkan sepenuhnya kelompok tersebut. Kirby bahkan memuji kekuatan Hamas yang tetap tangguh meski perang di Gaza hampir kenap tiga bulan. Padahal Amerika Serikat juga mengharapkan kehancuran Hamas karena dianggap sebagai kelompok radikal. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.